Hai break 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 I built this wall so I know that I am strong just watch me Halo cuy what's up welcome back with merah marci ini dan kali ini seperti biasa kita bakal update untuk konfigensin impact terbaru yang versi 1.5 yang kemarin baru aja update ya dan mungkin bikin geleng-geleng kepala juga untuk update kali ini ya file-nya semakin membesar untuk Genshin Impact nya dan buat kita semakin kewalahan apalagi bagi user-user handphone kentang yang memiliki Snapdragon yang dibawah Snapdragon 600 ya tentunya mungkin banyak yang pensi juga ya tapi gua usahakan semaksimal mungkin untuk konfig ini bisa membantu kalian ya Nah sebelum ke tutorialnya ada baiknya untuk temen-temen yang baru bergabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial tutorial menarik baik dan bermanfaat dari channel like gua boy Nah sebelum kita ke tutorialnya gua bakal ngoceh dikit ya tentang update-an 1.5 kali ini yang dimana gua udah mulai kesusahan apalagi untuk nge-record ya di Snapdragon 660 gitu gua nge-record beberapa kali tech karena itu nge-lag nya parah cuy parah ya gua juga kayak sebelum pakai konfig itu memang parah gitu apalagi untuk nge-recordnya itu bakal close-close gitu cuman dengan menggunakan konfig ya bisa meringankan ataupun bisa gua record sedemikian yang kalian lihat sekarang gitu itupun dengan bantuan cooling ya cooling fan jadi cooling fan gua bukan cooling fan yang gua review kemarin lagi itu yang cuma pakai kipas doang tapi sekarang gua harus pakai cooling fan yang menggunakan peltier ataupun plat untuk pendingin di handphone karena untuk nge-record di season ini baru aja gua tes tadi biarpun gua pakai cooling fan yang model kipas biasa aja tanpa plat itu itu enggak mampu cuy mengatasin panasnya setiap panas handphone gua itu bakal force-close jadi kalian ikut saran gua aja untuk membeli ataupun kalian ya jaga suhu handphone kalian ya karena gua itu menggunakan cooling fan yang menggunakan peltier atau plat yang besi dingin tersebut itu bisa membantu gua untuk bisa nge-record gamenya gitu tapi kalau memang handphone gua panas itu nggak bisa langsung ditendang keluar game boy jadi separah itu sih untuk ke season 1.5 ini jadi jangan kalian paksakan handphone kalian sampai panas ataupun lebih parahnya kalian main sambil ngecas itu enggak gua rekomendasikan gitu itu memang parah sih file-nya tambah aduh mau gimana ya kan dibilang pensi tapi masih suka main gitu ya gua bakal usahakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu kalian gitu mungkin konflik ini ada yang word ada aja yang enggak ya kalau memang yang enggak word ya Coba kalian tunggu aja update-an gua selanjutnya karena ini gua jujur gua kesusahan sih gua kesusahan untuk konflik kali ini karena beberapa kali ngetes itu ngedrop parah gitu udah sambil nge-record juga jadi gua ngetes itu tampang rekod ya di awalnya cuman kalau kita nge-record seperti yang kalian lihat sekarang itu bakal berat berat lagi gitu bakal berat lagi untuk ia menguras stamina dari handphone kita nah seperti yang gue rekomendasikan lah tadi juga kalian menggunakan kela background dan sangat gue rekomendasikan kalian menggunakan cooling fan biar bisa menjaga suhu dari device kalian di sini videonya udah gua percepat ya jadi bukan kayak 60fps yang kalian katakan kalau subscriber lama gua udah tahu gua percepat di ke game kalau video mobile gua percepat juga biar enak dilihat ya gua percepat juga dan gua kasih coloring juga color jadi gua mainnya di memang disemut 30fps ataupun terendah ya terendah 30fps karena nggak mampu 30fps aja udah berat parah Boy untuk 1.5 ini nah biar nggak banyak bacot lagi untuk kalian dan lebih mudah cara downloadnya kalian simak aja video ini terlebih dahulu nah untuk cara downloadnya di sini akan muncul tampilan seperti ini saat kalian mengklik link yang ada deskripsi ataupun link konfignya kalian sini klik aja I'm not robot ya seperti ini diklik dan kalian akan dibawakan ke halaman selanjutnya di sini kalian tunggu sekitar 5 detik bakal muncul tombol generate link lalu kalian klik generate nya dan kalian kalian tunggu lagi ya sampai muncul unlock download link hurt disini kalian klik ya kalian akan dibawakan halaman lain kita Scroll kebawah disini bakal muncul iklan dan disini kebanyakan kalian yang kebelah belasan ataupun kesusahan ya klik saya bukan robot ya bukan robot selanjutnya kalian klik disini untuk melanjutkan kita klik ya kita dibawakan ke halaman lain ini kita back aja back oke kita back dan kita tunggu sekitar 10 detik untuk tombol get link nya ya untuk get link nya biar muncul get link nya disini kalian bisa lihat detiknya udah selanjutnya kita klik dapatkan tautan di sini disimak baik-baik ya klik dapatkan tautan seperti ini Oke ini kita back aja selanjutnya ada klik lagi dapatkan tautan di back lagi selanjutnya klik lagi dapatkan tautan kita tunggu Oke ini di back lagi klik lagi dapatkan tautan dan kalian langsung menuju ke file media fair nya Oke cukup paham ya ya jadi saat kalian klik di tombol get link itu dibawakan ke halaman lain kalian back lagi dibawakan ke link lain back lagi sekitar tiga kali langsung dibawakan ke file yang aslinya Oke cuy cukup simpel Hai Nah setelah kalian simak cara downloadnya gua rasa kalian cukup paham ya cuman beda warna webnya doang ya untuk downloadnya itu sama aja caranya cuman beda webnya aja warnanya warna webnya itu warna merah ya kalau kita ngeklik nanti cuman itu aja bedanya Oke nah mungkin kita langsung aja ke secara pemasangan konfliknya biar enggak lama bacotannya juga cuy biar videonya gak terpanjang juga dari sini kita menggunakan Zarchiver dan bagi yang enggak ada Zarchiver silahkan download di Playstore ataupun di deskripsi video udah gua sertain linknya Oke kita klik aja ya gua simpannya di arsip cuy yang pertama ada base konflik genshin smooth extreme 1.5 ini adalah update-an terbaru di season ini ya di versi ini Oke kita klik seperti ini ya klik selanjutnya pilih ekstrak kita ke archivers lagi archivers klik memori perangkat Android klik data selanjutnya ke folder.com mihoyo ya folder.com mihoyo selanjutnya beli file nah disini kalian pes tekan ya klik icon aja untuk pes tekan ya boom oke dan selanjutnya kita beralih ke file yang kedua untuk konflik ini biar sempurna ya biar enggak enggak terjadi kayak contoh bug ataupun hal-hal yang enggak diinginkan ataupun lebih parahnya itu post-close jadi dua-duanya harus kalian download gitu Oke kita klik ya seperti ini selanjutnya pilih ekstrak klik archivers memory perangkat klik Android ya folder data langsung ke folder komiho yo oke komiho yo selanjutnya pilih file nah disini di l2cpp kalian klik di l2cpp di sini di klik selanjutnya pilih etc etc klik mono nah disini kalian ya tekan boom nah seperti itu cukup simpel untuk cara pemasangannya nah nanti kalau memang enggak work di device kalian kalian silahkan komen aja ataupun mungkin ada yang cukup bisa membantu kalian komen juga mungkin ada di mana kekurangan dari konflik ini biar bisa dibutuhkan ataupun disempurnakan di konflik update selanjutnya gitu ya Nah gua rasa cukup itu aja penjelasan dari gua dan sedikit ocehan dan bagi kalian jangan lupa like comment and subscribe and see you next video